Mas Andi ini kalau saya lihat disini ya, ini ada berapa nih? 1,2,3,9 ya? Memang satu tim itu ada 9? Kalau dalam basket itu satu tim ada 10 minimal Mas Jadi yang 5 itu posisi pemain inti, yang 5 cadangan Mungkin masih ada yang belum datang, akhirnya informasinya masih 9 Tapi memang tiap pelatihan diopos gini ya? Ada cowok sama cewek gini ya? Iya, ada memang tim cowoknya juga ada tim cewek Tapi mereka semua latihan bareng Latihan bareng Mas, setelah tadi kita ngomong ke sepak bola lagi ya, tadi kita udah menyebrang ke berbagai benua ya Sekarang kita kembali ke Indonesia Indonesia, sepak bola Indonesia Mas Andi punya nggak sih misalnya pemain yang menjadi idola atau favorit tapi sekarang sudah bukan jadi pemain aktif lagi? Kalau dulu itu yang saya kenal dan saya ikuti itu Kurniawan Kurniawan? Kurniawan Dwi Yulianto ya? Masih ingat ya? Striker posisinya Berarti tahu dong info terbaru saat ini Kurniawan seperti apa? Iya, kemarin baru-kemarin saya dengernya Kemarin-kemarin saya dengernya Apa itu berbedanya? Jadi asisten pelatih itu ya? Nah, betul sekali Di Sari A Sari B Sari B Benar sekali Nah, iya Memang salah satu mantan timnas Indonesia striker tempatnya ya? Yaitu Kurniawan Dwi Yulianto dikabarkan akan menjadi asisten pelatih di Italia Tepatnya di klub FC Komo yang sekarang baru promo dari C ke B Seperti apa? Sepertinya menarik untuk dinikmati Kurniawan Dwi Yulianto mengaku akan menjadi asisten pelatih klub Italia di FC Komo Saat ini mantan striker timnas Indonesia sedang menunggu visa untuk ke Italia FC Komo adalah klub yang diambil oleh perusahaan Indonesia Group Charum pada 2019 Ada koneksi Indonesia yang membuat Kurniawan akhirnya dilibatkan di FC Komo Klub yang baru promosi ke seri B dari seri C itu sudah mengajak Kurniawan sebelumnya Tapi saat itu Kurniawan sudah punya pekerjaan sebagai pelatih klub lain di Malaysia Saat ini Kurniawan masih menunggu keputusan pemerintah Italia untuk mengeluarkan visanya Pemerintah Italia belum bisa mengeluarkan visanya karena masih dalam suasana Covid varian Omicron Kurniawan dikabarkan akan singgah terlebih dahulu di United Kingdom untuk mengisi waktu luangnya sebelum memulai tugasnya di FC Komo Belum diketahui sampai kapan Kurniawan akan mengisi waktu di United Kingdom sambil menunggu visa Italia turun Adapun Garuda Select juga dinaungi grup charum seperti FC Komo Italia sebenarnya bukan negeri asing buat Kurniawan Sebagai mana diketahui, Kurniawan adalah salah satu pemain yang pernah menimba ilmu di negeri pizza bersama Indonesia Primavera pada periode 90-an Menurut Kurniawan, di saat FC Komo promosi ke seri B, Kurniawan sudah dihubungi oleh Pak Nirwan Bakri untuk melatih FC Komo Namun, berhubung pada waktu itu Kurniawan masih terikat kontrak dengan Saba FC, dia belum bisa menerima tawaran tersebut Namun akhirnya pada Desember 2021, kontrak Kurniawan dengan Saba FC berakhir yang menjadikan Kurniawan tidak pikir panjang untuk mengambil kesempatan bergabung dengan FC Komo Tim Liputan National Sport melaporkan